Intro Kita masuk ke kisah Umar Umar radiyallahu ini punya banyak kisah Di antaranya Kisah masuk Islamnya Umar Ini contoh saja di kisah sahabat kisah heroik Dalam masalah akidah ya Akidah dulu Umar bin Khattab ini begini Dia pernah Umar ini terkenal Kalau pakai baju perang Di Mekah Dia sudah pakai baju perangnya Dia mau berantem sama satu orang Maka dia tidak akan buka bajunya Sampai orang itu mati atau dia mati Gak pernah main-main Umar Kalau sudah pakai baju perang Perang Dan Umar ini orangnya tinggi besar Cirinya kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah Jadi 2 meter sekian tingginya Orangnya besar sekali Umar bin Khattab ini Pernah mengambil dan orang ini Umar ini sangat keras dengan Islam ya Sebelum masuk Islam teman-teman Dia sahabat dekat dengan Abu Jahal Abu Jahal ini namanya Umar bin Amr bin Hisham Sampai Nabi bilang apa Ya Allah muliakan Islam Dari salah satu dari 2 Umar Umar bin Khattab atau Umar bin Amr bin Hisham Karena 2 orang ini punya prinsip Kalau dia sudah berpegang pada satu hal Mau salah, mau benar Dia sampai pertahankan sampai mati Walaupun salah Umar bin Khattab ini kena teman dekatnya Abu Jahal Abu Jahal itu kan namanya Umar ya Jadi Abu Jahal ini punya banyak budak Maksudnya Islam semua Di antaranya kan ada Yasir, Ammar Sumaya Yang Yasir sama Ammar Yasir sama Sumaya Yang mati syahid pertama dalam Islam Itu kalau Abu Jahal lagi nyiksa budaknya Umar bin Khattab datang ikut nyiksa Jadi sakit bencinya sama Islam Teman-teman sekalian pernah Umar bin Khattab ini Waktu satu malam dia berjaga-jaga Jadi kalau meja ini kita ibaratkan kota Mekah Kiri kanannya Mekah ini Timur sama barat ini ada gunung besar Namanya As-Suaida Dan gunung Abikubais Dua ini besar sekali Jadi Mekah terlindungi dari timur dan baratnya Di belakang Mekah Itu ada tembok besar Benteng Di utara ya Di selatannya juga ada tembok Tapi pintu gerbang cuma dari depan Jadi orang kalau keluar masuk Mekah Cuma bisa lewat sini Lain-lain gak bisa Kaum muslimin waktu awal-awal Islam Disiksa luar biasa Gak bisa nyampein dakwah Siapa orang dakwah digebukin Setiap ada orang yang Masuk dari luar Mekah Bertanya tentang muslimin dipukul Gak bisa Mau keluar dari Mekah gak boleh Ada satu orang ibu Namanya Ummu Abdillah Ini Ummu Abdillah ini Waktu Nabi SAW lihat umat Islam disiksa Betul luar biasa Waktu itu sudah sekitar 5 tahun 6 tahun Nabi berdakwah di Mekah Yang beriman itu cuma 153 orang Ayah Nabi bilang Yang mau hijrah ke Habasya Etopia silahkan Keluar dari 83 orang sahabat Jadi tinggal di Mekah sekitar 70 orang saja 83 orang ini diantaranya Ummu Abdillah Ummu Abdillah ini kebetulan satu suku dengan Umar Ummu Abdillah ini orang sangat tegas dengan agama Islam Dia selalu mukul Selalu siksa Satu malam dia yang berjaga Umar yang berjaga di pintu gerbang Waktu dia keliling Dia lewatin bukit Abi Kubais Gunung Abi Kubais Dia kaget Dari atas gunung Abi Kubais Turun Ummu Abdillah Ummu Abdillah ini lagi gendong anaknya Abdullah lagi kecil Masih kecil Perempuan naik gunung ini gak gampang Naik gunung turun Ummu Abdillah Ngapain kamu disini Kenapa naik gunung turun-gunung ini Kata Ummu Abdillah Kalian heran Kami heran dengan kalian Kami mau beriman sama Allah Kalian larang Ibadah di Mekah dilarang Mau keluar dari Mekah juga dilarang Ya terpaksa saya naik gunung Kedahal dari pintu gerbang Kamu akan bunuh saya Ummu Abdillah Sampai pada tingkat itukah Gitu kan Umat Islam ini mempertahankan agamanya Dia kaget kan Lalu dia bilang Wahyu Ummu Abdillah Pergilah Kemana saja kau mau Saya tidak akan ganggu kamu Semoga keselamatan bersamamu Pergilah Ummu Abdillah ini Teman-temannya yang lain Yang 82 orang disana Tinggal 2 orang ini Ummu Abdillah sama anaknya yang ditunggu Mereka katakan Hey Ummu Abdillah dari mana Kenapa telat Tadi saya naik gunung dulu Lama Terus kata mereka Syukurlah Alhamdulillah kau selamat Ada orang Quraysh yang lihat gak Dia bilang tidak ada Kecuali Umar bin Khattab Kaget mereka Umar itu musibah besar Umar ini luar biasa Pencini sama Islam gitu kan Kata Ummu Abdillah Tapi dia doain saya Mungkin Kata ada satu orang sahabat bilang Mungkin Ummu Abdillah Ho penyebab dia masuk Islam Apa jawaban sahabat yang lain Semuanya Saking susahnya Umar Maksud Islam waktu itu Mereka bilang Kalau Umar syahadat Unta juga bisa syahadat Saking gak mungkin Gak mungkin orang ini syahadat Oh tiap hari Siksa kita kok Gimana caranya Dia bisa masuk Islam Ringkat cerita Pokoknya Umar ini Berpikir terus Ummu Abdillah ini Kenapa kok agama ini Sampai bisa buat Perempuan Gendong anaknya Naik gunung Ngolari Apa ini gitu Dia keluar Besoknya pakai baju perang Bawa pedang Ingin membunuh Nabi Muhammad Keluar Untuk itu memang dia keluar Untuk bunuh Nabi Dia ketemu sama satu orang sahabat Yang sembunyikan Islamnya Tanya Hayabun Khattab Mau kemana kau Mereka sudah tahu Kalau pakai baju perang Pasti bunuh orang nih Dan Umar ini orangnya sangat kuat ya Umar sama Hamzah ini Dua orang yang terkenal teman-teman Kalau berburu Burunya itu singa Dia masuk Mekah Gendong singa Tangan kanannya Satu Dipundak kanannya Satu pegang pedang Beratnya singa itu Dikendong satu kali Tapi begitulah Umar Dia jalan Kata sahabat ini Kau mau kemana Ibn Khattab Dia bilang Saya mau bunuh Muhammad Dia lah yang telah Memecahkan masyarakat Mekah Begini Begitu Macam-macam Sahabat ini takut Nabi benar-benar Diperangin Makanya sahabat ini bilang Kenapa kau urus Muhammad Adikmu Adiknya Umar Namanya Fatima Sama adik iparmu Namanya Said Ibn Zaid Said Ibn Zaid ini Salah satu dari 10 Yang jambing masuk surga ya Adik iparnya Umar Sudah masuk agamanya Muhammad Tujuannya sahabat ini Sampaikan Supaya Umar gak ke Nabi Pergilah Umar Dia bilang Apa betul adik saya sudah murtad Tinggalin agamanya Kata dia Silahkan kamu lihat sendiri Pergilah ke sana Rupanya si Fatima Bersama Said Suami istri ini Adiknya Umar Dan adik iparnya Umar Sedang belajar Al-Quran Dengan sahabat nabi yang lain Namanya Habab ibn Arad Salah satu budak yang pernah Abu Bakar bayar Tebus jadi Banyak Bisa Al-Quran Lalu mengajar Waktu Umar datang Suara telapak kakinya Umar kedengar Karena memang badannya besar Dobrak pintu Fatima sembunyi Al-Quran Habab ibn Arad Sembunyi dalam kamar Gitu kan Oleh Said Ibn Zaid Lalu kata Umar Apa yang tadi saya dengar itu Kata Fatima gak ada apa-apa Dia bilang ada tadi Saya dengar sesuatu Apakah itu yang dibawa oleh Muhammad Kata Fatima iya Lalu kata Umar Berikan kepada saya Minta Al-Quran Kata Fatima gak bisa Kamu najis hai Umar Kamu kafir Gak boleh kamu sentuhin Maka Umar kena marah Diambil secara paksa Fatima tahan Ditampar Jatuh Fatima Berdarah bibirnya Said suaminya marah Mau membela Tapi Umar lebih kuat Dipukul lagi Said Jatuh Waktu Said sama Fatima jatuh Umar berfikir lagi Agama apa ini Kok bisa sampai begini nih Ada perempuannya Gak pernah bantah kok Sampai pertahankan Berani lawan dia Laki-laki aja di muka Banyak takut sama Umar Apalagi ini Adik perempuan kok bisa berani Agama apa ini Penasaran dia Dia bilang coba kasih saya Saya mau tahu apa ini Kata Fatima Kau najis Kalau mau mandi dulu Mandilah dia Habis mandi pulang Umar baca surah Toha Begitu baca surah Toha Toha Tunjukkan saya di mana Rumahnya Muhammad Hababi bin Arad Sahabat nabi yang guru ngaji Tadi dalam kamar Dengar Dia keluar Saya tunjukin sama kamu Dia tahu nih Orang pasti sudah lunak hatinya Baiklah Jalan berdua Hababi bin Arad ini Jalan di sebelah Umar Umar dengan pedangnya Dengan perisanya Menuju ke Darur Arkham Tempatnya umat Islam Lagi belajar gitu kan Di lantai dua Rumah ini Darur Arkham Dua lantai Lantai dua ini Ada sahabat yang memantau Kalau ada orang Quresh datang Disuruh bubar Di jauh dilihat Umar jalan Baju perang Pegang pedang Hababi bin Arad Di sebelahnya Teriak dia Hababi bin Arad Ditawan oleh Umar Datang Umar bin Khattab Mau membunuh kita nih Sahabat di bawah Sudah ribut semua Umar ini Teman-teman nanti Dengar kisahnya ya Selama su-Islam Tidak pernah takut Mau yang dia hadapi Seratus orang Mau seribu orang Dia sendirian Dia lawan Tidak takut pokoknya Tidak ada takutnya sudah Ini urat Nadine Takutnya sudah Habis Tidak ada Subhanallah Dia waktu dekat Hamzah Sudah masuk Islam sebelumnya Hamzah juga orang kuat Hamzah bilang Ya Rasulullah Bukain pintu Kalau dia berani macam-macam Saya yang hadapi Saya mata untuk dia mati Kata Nabi SAW Masukkan Hamzah ke dalam kamar Hamzah suruh masuk dalam kamar Buka pintu Dia buka pintu Waktu Umar datang Lihat Nabi Langsung tundukin matanya Nabi datang Pegang pundaknya Sama Nabi Lalu Nabi goncang dengan kuat Sambil mengatakan Hai Ibn Khattab Belum tibakah saatnya Kau tunduk kepada Allah dan Rasulnya Maka Umar diam Dikoncang kedua kali Wahai Ibn Khattab Belum tiba saatnya Kau beriman kepada Allah dan Rasulnya Umar jatuh terlutut depan Nabi Lalu Nabi goncang yang ketiga kali Wahai Ibn Khattab Belum tiba saatnya Kau beriman kepada Allah dan Rasulnya Maka dia syahadat Asyadu an la ilaha illallah Nam hamda Rasulullah Satu darul arkam takbir Semuanya orang takbir Allahu Akbar Sangin kerasnya takbirnya terdengar dekat Ka'bah Orang-orang Quraish dengar Ada apa nih takbir muslimin Maka Nabi bilang bubar Suruh bubar semuanya Jangan ada disini Nanti Quraish buat masalah Awal-awal Islam Ubarin duduk sama Nabi Ya Rasulullah Ajarkan saya lebih jauh tentang Islam Apa itu? Nabi ajarkan tawhid Ini semua berhala buatan manusia Allah melarang itu Yang punya Ka'bah ini Allah Allah itu begini Begitu begini Diceritakan panjang lebar semuanya Dalam hitungan berapa menit Umar tambah tertanam iman dalam hati Oh begitu ya Lalu kata Umar begini Ya Rasulullah Kalau apa yang anda sampaikan ini semua benar Berarti kita benar Kata Nabi iya Berarti Quraish itu salah Kata Nabi SAW iya Ayo kita perangi ya Rasulullah Baru syahadat nih Baru syahadat Bayangkan heroiknya dalam akidah ya Ini benar-benar sudah Gak ada lagi toleransi Padahal kemarin dia musuh Islam Maka kata Nabi SAW Belum ada perintah ya Umar Jangan dulu Umar penasaran nih Dia datang ke sahabat-sahabat situ Siapa yang paling benci kalian Selain saya dulu Umar tau jadinya paling benci kan Siapa diantara Quraish Yang paling benci kalian selain saya Kata mereka Sahabatmu Umar bin Amru bin Hisham Abu Jahal Umar keluar Gak banyak ngomong Keluar Ke rumahnya Abu Jahal Ketuk-ketuk pintu Abu Jahal buka pintu Langsung dia mempuluk Umar Selamat datang saudaraku Umar bilang sebentar Kamu dah tau belum Wahi Abu Hakam Abu Hakam menjurunkan di Mekah Abu Hakam ini orang bijaksana Dia dia raja Mekah kan Apa ya Ibn Khattab Dia bilang Asyadu wa la ilaha inna Allah Wanda Muhammad Rasulullah Abu Jahal kaget Dibantingin pintu Tabban lak Kecelakaan buat kamu Kaget dia Umar masuk Islam Ini gak sembarangan ini Umar kembali lagi ke Darul Arkam Siapa orang Quraysh Yang tidak bisa simpan rahasia Kata mereka Maaf kalau namanya sama disini ya Ini secara tidak sengaja mungkin Kata orang sahabat-sahabat nabi Jamil bin Muammir Jamil bin Muammir ini Seorang apa ya Kalau kita sekarang Televisinya manusia kali ya Gak bisa simpan rahasia Apapun informasi Mau benar mau salah Disampaikan sama dia Ini sama radio Kata Abdullah bin Umar Saya ikuti ayah saya Rupanya ayah saya mencari Jamil Dimana Jamil Jamil lagi duduk depan Kaabah Lagi melihat keadaannya orang Ini cari gosip apa yang bisa disebarin Orang gitu Umar datang duduk sebelahnya Hai Jamil Udah tahu informasi baru Kata Jamil apa itu Kata Abdullah bin Umar Demi Allah Jamil Gak lihat wajah ayah saya Berdiri Naik di atas padu tinggi Hai Quraish Umar sudah murtad Teriak langsung Orang-orang Quraish datang Hai Umar Kau sudah murtad Umar bilang tidak Tapi Ini orang dulu ini Musuh besar sama Islam nih Lihat sekarang bagaimana dia perjuangkan Heroiknya dalam masalah akidah Benar-benar Gak ada cerita yang lain Lalu dalam kisah ini dikatakan Orang-orang Quraish mengroyoki Umar Belasan orang Berantem sama Umar Dari pagi sampai maghrib Berkelai Sama Umar Begitu Umar sudah capek maghrib Ditangkap satu tokoh masyarakatnya Siapa disitu kepala suku yang ikut-ikutan Dipegang sama Umar Dibanting ke tanah Didudukin dananya Ditusuk matanya Kata Umar Kalau kau tidak suruh mereka bubar Matamu saya butain Ini biar Umar lagi digebukin Pokoknya satu orang ini Ini kepala suku teriak Hai Quraish Lepasin Umar gila Mau butain mata saya Lepas Tidak cukup teman-teman Besok pagi Umar datang lagi Dekat Kaabah Keroyokin lagi dari pagi sampai maghrib Sama kalau capek Tangkap satu orang Banting ke tanah Dudukin Tusuk matanya Kalau tidak suruh mereka bubar Saya butain mata Bubar Hari ketiga datang lagi Terus begitu Hari keempat Umar datang Sudah tidak ada yang mau berantem sama Umar Luar biasanya gitu ya Ini kisah luar biasa Kisah heroik ya Bagaimana dia mempertahankan akidahnya gitu Berantem sendirian Sudah tahu ini benar Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati